Sangatlah sulit untuk menumbuhkan tunas-tunas bat sebagai batang tersier pada pohon-pohon anggur yang masih muda seperti ini tapi tidak untuk metode isokuiki karena metode isokuiki telah berhasil membuat batang-batang dapur umum yang ditumbuhkan dari tunas bat seperti ini bermanfaat sebagai pendorong atau boster atau sebagai pendobrak atau penguat untuk memecahkan bat-bat sebagai batang tersier atau sebagai juga batang sekender dan yang perlu diketahui untuk para pemula selain dapur umum tadi berfungsi untuk masa-masa vegetatif atau pertumbuhan dapur umum nantinya juga berfungsi pasca generatif atau setelah pembuahan dapur umum bisa dimanfaatkan sebagai replacement atau pengganti dengan melakukan cane pruning atau pemotongan pada sekender selamat pagi selamat pagi sangatlah indah kalau kita pagi-pagi sambil menyeruput kopi kita disajikan atau diperlihatkan hijau-hijau seperti ini para pensiunan yang sedang menganggur dan para pemula bersemangatlah menanam anggur bebas berinovasi dan berkreasi jangan patah semangat kalau mati renam lagi inilah kondisi bibit cadangan pengganti bila menanam anggur terjadi kendala atau insiden kematian kita tidak perlu cemas tidak perlu kecewa karena dalam menanam anggur kami ini terutama adalah untuk menghibur jadi jangan malah membuat susah maka dari itu tanamlah anggur Isabella sebagai pengganti nanti kalau terjadi insiden kematian karena Isabella ini seperti blungon bisa berubah warna atau menjadi varietas yang lain sesuai dengan keinginan kita seperti Dixon yang ada kita perlihatkan ini sangatlah subur dan ini juga menggunakan RS Isabella yang berjalan berjalan yang terbang berjalan yang berjalan berjalan dengan berjalan teman-teman para pemula hari ini kami akan update metode isokuiki pembentukan batang dapur umum dari tunas bat dan kami telah berhasil untuk menembuhkan tiga tunas bat sebagai batang dapur umum yang kita waktu itu calonkan ada sejumlah lima jadi dua yang ujung dengan yang pangal ini belum tumbuh tapi tidak mengapa tiga ini sudah cukup bagus untuk melakukan tugas memasak makanan yang ada di dalam daun dengan proses fotosintesis dapur umum dibentuk itu dekat dengan ujung batang primer ya inilah kondisi kita telah berhasil menembuhkan tunas bat setelah kita berhasil menembuhkan tunas bat yang ada di pangkal sebagai batang dapur umum ini lalu kita untuk menembuhkan tunas-tunas bat sebagai batang tersier itu dengan cara memotong pada ujungnya tetapi menyisakan tunas air pada ujungnya ini sebagai batang terusan nantinya karena waktu itu ada insiden ada kerusakan pada ujungnya ini yang disebabkan karena hawar daun bakteri dan kami telah berhasil ya setelah tunas-tunas air kita habisin semua pada sekender ini kita sudah berhasil menembuhkan dua tunas bat sebagai batang tersier seperti ini teman-teman sudah mulai pecah dan yang berikutnya ini belum sedang dalam proses penggembungan note ya dan yang berikutnya ini juga belum jadi ada dua yang belum pecah ini mudah-mudahan beberapa hari bisa sepatnya pecah dan yang ini sudah teman-teman jadi kita sudah bisa menumbuhkan dua batang tersier kalau yang ini kita tumbuhkan dari tunas air nanti bakal dipakai untuk batang terusan untuk menambahkan jumlah dari batang tersier dan ini teman-teman ada kabar gembira juga pada pangkal atau pangkal sekender atau pada ujung batang primer sudah pecah tunas bat yang nanti tunas bat ini kita cadangkan sebagai batang sekender yang kedua jadi nanti menjadi double gordon teman-teman yang satu ini sudah ke kanan tapi nanti bat yang pecah ini bakal untuk yang ke kiri inilah kehebatan batang dapur umum yang bisa mencuplai nutrisi pada saat dibutuhkan dan yang paling penting adalah memperkuat nutrisi-nutrisi yang dipakai untuk menjebol tunas-tunas bat sebagai batang tersier oke teman-teman sampai disini dulu kita update untuk pembentukan batang dapur umum dari tunas bat bagi para pensiunan yang sedang menganggur terutama yang senior saya sampaikan dari kami salam hormat jaga kesehatan banyak berjemur dan minum vitamin untuk yang junior selamat beraktifitas selamat pagi selamat pagi